Pria hitam ini melakukan kesalahan. Pria tua ini mengejeknya. Oi, mulut besar. Ya, kamu, tutup mulutmu. Kalau tidak, aku yang kesana dan membuatmu diam. Saat pria hitam itu mendorong lawan keluar. Oi, pak, kamu lihat nomor 74. Itu anakku. Sebenarnya, ia anak angkat keluarga mereka. Mike adalah anak yang tak terurus. Meski badannya raksasa, tapi hatinya sangat lembut karena ia berbakat di bidang olahraga. Sekolah Kristen Wingate menerimanya. Setiap hari, Mike memakai kaos kumal. Nilai terbaiknya adalah C. Saat lapar, Mike ke ruang olahraga dan makan sisa popcorn temannya. Setiap hari, ia pergi ke laundry dan mencuci baju di wastafel. Suatu hari, sepasang suami istri kulit putih melihat Mike kehujanan. Sean, si suami bertanya ia mau kemana lalu pergi. Tapi, istrinya, Anne gelisah. Anne minta suaminya putar balik. Ia turun dan menanyai Mike. Setelah tahu Mike tidur di gedung olahraga. Anne yang baik hati, bertanya lagi. Kamu menginap di mana hari ini? Jangan berbohong padaku. Ia mengajak Mike menginap di rumahnya. Mike melihat rumah mewah dari balik kaca mobil. Anne lalu mengenalkan Mike kepada anak-anaknya. Anne meletakkan selimut di sofa. Supaya Mike tidak kedinginan. Mike duduk di sofa. Dan melihat lingkungan sekitarnya. Anne melamun. Ia duduk di kasur. Ia ragu apakah tindakannya benar. Anne bertanya kesean apakah Mike akan mencuri. Sean berkata, Besok kamu juga tahu. Esoknya, Anne turun ke ruang tamu. Ia melihat selimutnya sudah terlipat rapi di sofa. Mike kelihatannya sudah pergi. Anne mengejarnya keluar. Ia memanggil Mike yang sudah bersiap pergi. Karena tahu Mike tidak punya rumah. Anne mengundangnya merayakan Thanksgiving di sana. Melihat makanan yang melimpah. Mike hanya mengambil sedikit. Keluarga Anne makan di sofa sambil nonton rugby. Anne melihat Mike sendirian makan di meja makan. Tanpa ragu, Anne mematikan TV. Supaya mereka sekeluarga makan di meja makan. Sebelum makan, mereka bergandengan tangan dan berdoa. Collins mengulurkan tangan. Mereka menutup mata dan berdoa. Mike tidak tahu harus bagaimana. Dan merasakan hangatnya sebuah keluarga. Anne mengantarnya ke rumah untuk mengambil baju. Saat turun, ia dicegah Mike. Karena di sini sangat berbahaya. Beberapa preman sudah memperhatikan mereka. Mike turun sendirian. Ia pulang ke rumahnya. Tapi, rumahnya akan dirubuhkan. Anne lalu mengantarnya ke toko untuk beli baju baru. Anne yang sangat asing dengan tempat ini bertanya. Kamu akan melindungiku, kan? Tenang saja, aku di sini. Anne menggandeng Mike masuk ke toko. Mike memilih baju yang biasa saja. Lalu, Anne mengantar mereka ke sekolah. Malamnya, Anne bertanya ke Mike. Apa kamu ingin tinggal di sini? Aku tidak mau kemana-mana lagi. Anne tersenyum lalu pergi. Hari kedua, Anne memberinya sebuah kamar. Tak lupa, ia membeli kasur besar. Mike berkata, tidak ada yang baik padaku selama ini. Akhirnya aku punya kasur sendiri. Anne yang mendengarnya jadi sedih. Ia pergi ke kamar karena hatinya gelisah. Setelahnya, Mike mulai membaur di keluarga mereka. Mereka juga mengajak Mike ikut foto keluarga. Tapi, hal ini menjadi gosip di kalangan rekan bisnis mereka. Anne menjawab, Aku tidak mau kamu mempertanyakan cara hidupku. Temannya bilang, Aku tahu kamu mengubah hidupnya. Tapi, Anne berkata, Tidak, dia yang mengubah hidupku. Lalu, Anne segera angkat kaki dari sana. Hari ini, Anne melihat Mike latihan. Mike melempar lawannya. Ia lalu menggendong lawannya dan lari ke ujung. Tapi, perhatian Mike teralihkan oleh balon di langit. Mike, kamu melanggar peraturan. Pelatihnya sungguh kasihan. Meski Mike berbakat, Tapi ia tidak paham peraturan. Putra Anne, Sean Junior mengajari Mike peraturan rugby. Dan menjadi pelatih khususnya. Hubungan Mike dan Sean makin baik. Hari ini, Mike mencari Anne. Ia ingin ujian SIM. Anne bertanya karena penasaran. Kamu tidak punya mobil. Mau menyetir apa? Mike hanya bilang, Aku hanya ingin satu kartu identitas. Esoknya, Anne mengantarnya ke kantor polisi. Polisi memeriksa datanya. Jika Anne tanda tangan, Ia dapat menjadi wali Mike. Tapi, Anne memutuskan mencari ibu kandung Mike. Akhirnya, Ia menemukan ibu Mike. Setelah menceritakan kisah Mike, Ibu kandungnya setuju. Di waktu makan siang, Mereka sekeluarga berkumpul. Mereka bertanya, Apa kamu mau menjadi bagian keluarga ini? Mereka menantikan jawaban Mike dengan gembira. Aku kira aku sudah. Dengan begitu, Mike mendapatkan KTP. Ia sangat gembira seperti lahir baru. Dalam rangka menyambut Mike, Keluarga Anne memberinya mobil. Hari itu, Mike dan Sean keluar beli barang. Mereka bernyanyi sepanjang jalan. Tapi, Tiba-tiba, Mereka kecelakaan. Mike merasa sangat bersalah. Untung saja, Sean hanya menderita luka ringan. Tapi, Polisi berkata pada Anne, Sean masih kecil. Jika ia terbentur airbag, Maka lehernya akan putus atau wajahnya hancur. Atau lebih parah lagi. Sean sangat beruntung. Lalu, Anne mendatangi Mike dan menghiburnya. Anne melihat luka di lengannya. Ternyata, Saat kecelakaan, Mike menghalangi airbag. Untuk melindungi Sean. Tak lama, Mike mulai latihan rugby lagi. Tapi, Mike masih saja melanggar aturan. Anne mendatanginya dan berkata, Tim ini adalah keluargamu. Kamu harus melindunginya. Seperti melindungi kami. Kalimat ini menyadarkan Mike. Setiap kali bertanding, Mike menyelesaikannya dengan baik. Pertandingan resmi dimulai. Mike disasar oleh lawan yang kuat. Ada juga lawan yang suka mengejeknya. Mike melakukan pelanggaran berulang kali. Hal ini membuat skor tim lawan makin tinggi. Pihak lawan tak hentinya mengejek Mike. Mereka bahkan menendang kepalanya. Tapi, Wasid tak melihatnya. Saat pelatih Mike protes, Wasid malah mengomelinya. Mike melihat pelatihnya membelanya. Lalu memeluknya. Mike berkata, Jangan gegabuh, Aku disini. Saat itu, Mike teringat kata ibunya. Ia mendapat pencerahan. Setiap bertemu lawan, Mike mencengkeram seragamnya. Lalu mendorongnya. Sebelum waktu selesai, Mike melempar lawan ke luar lapangan. Mulai saat itu pertahanan Mike. Tidak kebobolan lagi. Dengan begitu, timnya akhirnya menang. Sean mengunggah video Mike di internet. Video itu langsung viral dan mendapat perhatian pelatih rugby ternama. Tak lama, pelatih itu datang ke sekolah Mike. Ia ingin merekrut Mike di timnya. Tapi, N tahu nilai akademis Mike. Tidak cukup untuk melanjutkan ke universitas. N memanggil seorang guru les. Nilai Mike berangsur-angsur membaik. Teknik bermain rugby-nya juga makin hebat. Timnya memenangkan kejuaraan sekolah. Banyak pelatih dari universitas ternama berdatangan. Mereka berharap bisa merekrut Mike. Sean juga sukses menjadi manajer Mike. Mike dijanjikan berbagai keuntungan. Akhirnya, Mike lulus SMA. Ia juga meraih beasiswa penuh. Sejak saat itu, masa depan Mike terjamin. Ia menjadi atlet terkenal. Film ini terinspirasi dari kisah nyata. Fisik seseorang tidak menjamin kualitasnya. Jangan rasis dan sombong. Bila setiap orang memberi sedikit cinta. Dunia ini akan menjadi seperti surga. Hal baik yang kamu tabur akan kamu tuai. Pegang teguh mimpimu dan terus berusaha. Aku kaki minyak. Sampai jumpa.